Suasana haru terasa ketika semua pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Pan-RB diminta Menteri Yudi untuk berkumpul di Ruang Sriwijaya, Kementerian Pan-RB, Jakarta. Betapa tidak, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Yudi mengumpulkan para pejabat Eselon 1 dan 2 di Ruang Sriwijaya selasa 27 Juli. Dalam kesempatan itu, pria kelahiran Bandung 29 Mei 1968 ini mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Presiden dan dirinya merupakan salah satu menteri yang terkena resafal kabinet jilid ke-2. Yudi yang dilantik pada tanggal 27 Oktober 2014 menduduki jabatan sebagai Menteri Pan-RB 1 tahun 9 bulan. Guru Besar Universitas Nasional Jakarta ini mengaku memang belum bisa sempurna mengerjakan tugas-tugas yang diberi oleh Presiden, meskipun selalu berusaha semaksimal mungkin untuk terus menjalankan amanah yang diberikan. Kepada para pejabat dan jajaran pegawai Kementerian Pan-RB, Yudi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yudi juga berharap agar semua pegawai Kementerian Pan-RB dapat melayani menteri yang baru, siapapun orangnya. Dan menjadikan terus bangun lingkungan perkantoran kita ini mencapai yang disebut dengan smart, apalagi green, more affordable office. Itu saja pesan saya. Dan saya menyampaikan permohon maaf ya yang sebesar-besarnya apabila di dalam kepemimpinan saya banyak hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan Bapak-Ibu sekalian, khususnya staff-staff yang terdekat saya, apabila di dalam perbuatan saya atau kebijakan saya yang kurang tepat, saya minta maaf dan saya doakan kita sama-sama berdua, semoga semua langkah-langkah kehidupan kita di depan menjadi lebih baik lagi. Sementara itu, PLH Sekretaris Kementerian Pan-RB Rini Widiantini mewakili pimpinan dan segenap jajaran Kementerian Pan-RB menyampaikan, meski tidak genap dua tahun memimpin Kementerian Pan-RB, tetapi Yudi telah memberikan sesuatu yang baru bagi jajaran ASN. Menurut Rini, Kementerian Pan-RB tidak lagi hanya mengurusi PNS, tetapi bidang lain seperti kelembagaan, ketata laksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas aparatur juga terangkat. Terima kasih atas pimpinan, support yang saya kira setiap pimpinan mempunyai suatu karakteris yang berbeda, dan kami mengatakan bapak seorang pemimpin muda yang potensial dan setiap hari selalu ada sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan inovasi-inovasi. Tidak lama usai acara pamitan, televisi menyiarkan secara langsung saat Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan resafal kabinet jilid dua di Istana Negara. Benar saja, Yudi digantikan oleh Asman Abnur. Dari Jakarta, Tim Humas Kementerian Pan-RB melaporkan.